Halo teman-teman, jumpa lagi di channel MasYadisugianto.com Baiklah, kali ini MasYadisugianto.com akan kembali untuk kalian review sebuah custom ROM Corvus OS Corvus ini menurut saya bagus, yaitu versi Vanguard atau Pelopor Corvus OS yang kita gunakan kali ini merupakan versi resmi dari Corvus OS Mungkin kalian tidak menemukannya di website resmi maupun pembaruan telegram Karena ini pembukaan ROM yang langsung dari developernya Kalian bisa lihat disini untuk Corvus-nya versi 17 Untuk kernel yang digunakan di Corvus OS 17 ini menggunakan kernel 4.9 Illusion X Dan bullet yang saya gunakan ini adalah versi vanilla Artinya kalian harus mengintal GAPPS agar kalian bisa menggunakan Play Store Untuk display ya teman-teman seperti ini Gaya Android Plus tapi agak kecil-kecil dan minimalis Di layar bawah ya teman-teman Kalian bisa mendapati tampilan seperti Ubin besar layak seperti iPhone Untuk tampilan ciri khas Corvus OS di home screen Kemudian ikon yang digunakan menggunakan koleksi dari AUSB dari Google Pixel Untuk koleksi stock wallpaper yang disertakan cukup banyak sekali Dan tentunya saya suka sekali koleksi yang disertakan wallpaper ini cukup keren-keren Kalian bisa memilih di antara koleksi yang ada disini Jika kalian kurang puas untuk tampilan dari layar utama Tentunya kalian bisa kostumisasinya Yaitu kalian bisa mengatur semacam titik notifikasi Dan lain sebagainya pada bagian pada setelan layar utama disini Terlepas dari itu semuanya Tentunya kalian masih bisa untuk kostumisasinya tampilan di bagian setting di disini Disini ada semisam kostumisasinya font, ukuran font dan lain sebagainya Bisa kalian tentukan di bagian sini Baiklah selanjutnya adalah user experience Yaitu pengalaman pengguna nantinya jika menggunakan custom room Corvus OS 17 pelopor ini Untuk pembahasan kita yaitu tentunya untuk segi keamanan sendiri ya Keamanan layar itu sangat penting Dan disini untuk Corvus OS dilengkapi dengan kunci layar ya Seperti biasanya pola geser Sedih jari Face ID juga disertakan Dan app loker juga disertakan Cukup lengkap untuk segi keamanan layar pada Corvus OS ini Untuk mode kunci layarnya seperti ini Selanjutnya di Corvus OS 17 ini Agak berbeda ya Sedikit menyertakan aplikasi bloatware Dan yang penting saja Semisal ini menggunakan Chromium Sejenis aplikasi Google Chrome Tapi ya ini lebih enak lah ya teman-teman Kalau menurut saya daripada Google Chrome Untuk tampilan untuk browsing juga enak Menggunakan Chromium ini Baik yang selanjutnya Kalian tidak perlu repot untuk mengisal Gcam Disini ada aplikasi stock yang digunakan Yaitu Gcam Go Untuk tampilan dari setelan Gcam Go seperti ini Disini mendukung untuk juga Portrait Kemudian mengambil foto biasa Video Dan juga translate Yang tentunya cukup mumpuni untuk Gcam ini Untuk kebutuhan mengambil kamera Maupun video di ponsel kalian Selanjutnya di Corvus OS 17 ini Dibukung untuk Dolby Audio Disini sudah jelas Untuk menggunakannya Kalian perlu mencoba menggunakan handset Untuk pengalaman audio kalian Menjadi lebih bagus di Moto Audio ini Pokoknya suka sekali fitur-fitur yang disertakan Di ROM Corvus 17 kali ini ya teman-teman Selanjutnya ada juga ya Sebentar Ada juga Zen Mode Seperti di Asus itu Disini Zen Mode Ini fungsinya adalah Untuk Tidak diganggu ya teman-teman Kita saatnya beristirahat Kita tidak menggunakan ponsel lagi Kalian bisa aktifkan Zen Mode Jika non aktifkan kembali lagi Kita bisa menggunakan ponsel Selanjutnya ada fitur-fitur tambahan Yang mungkin kalian sukai Adanya di Control Center sini ya Kalian bisa aktifkan seperti FPS, Info, dan lain sebagainya Kalian tinggal klik Maka akan ke layar kontrol utama Jika nantinya kalian pengen root menggunakan ROM ini Kalian tinggal install Magis Dan berhasil juga Jika di install Magis Yaitu menggunakan Magis yang terbaru Linknya ada di deskripsi juga Jika kalian ingin menggunakan Magis ya teman-teman Di Corvus OS 17 Tak lupa juga menyertakan fitur utama Yaitu fitur utama yang Pokoknya banyak sekali manfaatnya Kalian bisa menemukannya Fitur utama yaitu Corvus Setting Disini kalian bisa banyak sekali kostumisasi ya Misalnya di Raven Lair disini Kalian bisa kostumisasi sistem notifikasi Gesture, Micellaneous Kemudian kunci layar Misalnya lock screen dan lainnya Status bar Ada baterai, indikator, baterai, jaringan Kemudian ada tombol ya teman-teman Kemudian navigasi Disini ada juga tema Kalau di Android 11 itu Ya semacam ascent picker Pemilihan warna disitu teman-teman Oke saya rasa itu untuk user experience Kita lanjut untuk performa Nah performa disini saya cek Menggunakan Antutu Badge March ya teman-teman Skor yang didapat 246.000 Wow cukup bagus ya performanya Dan tentunya ini Mungkin enak digunakan bermain game Ya mohon maaf Untuk main game saya belum mencobanya Disini bisa melihat ranking juga Yang pertama adalah Red Magic Yang paling tinggi skornya saat ini Oke kita lanjut saja Kita bahas untuk apa yang bekerja dan tidak Ya teman-teman disini Bluetooth Flashlight Bekerja dengan normal Semuanya perkam layar Juga saya sudah coba Normal Hotspot Wifi Hanya FPS info Ini yang tidak bisa digunakan Untuk menampilkan FPS Tidak tahu yang munculnya dimana Tapi untuk FPS info Saya rasa ini menjadi bug ya Dan tidak bisa digunakan Untuk hal-hal lain Semuanya cukup lancar Dan enak Teman-teman Oke mungkin selanjutnya Pengen install Disini akan saya berikan juga Untuk panduan Cara install ROM Corvus OS 17 Pelopor ini Kalian matikan dulu Ponsel kalian Tapi sebelumnya Kalian sudah tempatkan ya Sudah mendownload ROMnya Di memori internal Kalian Atau eksternal Tinggal Pokoknya lebih bagusnya Eksternal ya teman-teman Tekan sampai masuk Ke mode Fastboot Lalu ke recovery mode Oke jika sudah berada Di menu recovery ini ya teman-teman Tapi saya tunjukkan dulu Saya menggunakan Recovery R11 Yaitu Warfog Versi R11 Ya teman-teman Atau untuk Android 11 Ini merupakan Veri yang baru Selanjutnya Jika sudah kalian Backup apapun Yang tidak backup Ya jika Tidak backup Ya langsung saja Seperti ini Kalian Hapus Dalvik Cacet Sistem Dan vendor Dan data WSWIP Jika web data Sudah sukses Seperti ini Untuk yang beda Dari Android 10 Atau Dari Android 12 Sebelumnya Kalian Lakukan format Ya teman-teman Ini saran saya Lakukan format Seperti ini Jika datang Dari Android 10 Atau Dari Android 12 Sebelumnya Lakukan Jika sudah format Kalian tinggal Cari ROM SIP Corvus SIP Langsung Kalian install Sudah sukses Langsung saja Kalian kembali Lalu Kalian install Open GAPPS 11 Yang saya Menggunakan Versi Nano ARM64 Tentunya Linknya Juga Nanti Ada Di Deskripsi Ya teman-teman Oke Untuk GAPPS Playstore Sudah berhasil Kita install Kalau Root Kalian Tinggal install Lagi Jika Tidak Kalian Lakukan Reboot Recovery Dulu Untuk Cek Apakah Dia Transkripsi Internal Tidak 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 Jika Tidak Kalian Langsung Saja Kalian Reboot Ke Sistem Tunggu Proses Masuk Booting Pertama Lumayan Teman-teman Oke Jika Sudah Berhasil Masuk Ke Homescreen Kalian Tinggal Setting Ponsel Kalian Untuk Menggunakan Corvus OS Oke Dan Akhirnya Semua Sudah Kita Bahas Panjang Lebar Dan Sekarang Untuk Kesimpulannya Yaitu Kalian Bisa Menggunakan Room Ini Room Ini Cukup Bagus Dan Keren Minim Sekali Book Yaitu Kalau Kalian Lihat Tadi Book Untuk Hal Lain Bercara Lancar Bisa Kalian Gunakan Untuk Harian Dan Juga Bermain Game Oke Menurut Saja Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Menjadi Referensi Sebelum Kalian Memutuskan Untuk Menginstall Room Korpus Ini Baiklah Sampai Jumpa Pada Kesempatan Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh